Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memimpin wisuda 923 para jurid dan bayangkara Taruna Prabatar, Akademi TNI dan AKPOL tahun 2020. Pendidikan Dasar Integrasi Kementerian Taruna, Akademi TNI dan AKPOL dimaksudkan untuk membangun sinergitas dan soliditas bagi calon generasi pemimpin TNI Polri di masa mendatang. Pendidikan Dasar Integrasi Kementerian Taruna, Akademi TNI dan AKPOL tahun 2020 ini adalah pelaksanaan pendidikan yang ke-6 dalam satu wadah lembaga pendidikan Mencandra Akademi TNI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan pendidikan bertujuan untuk membentuk para prajuri TNI dan bayangkara kepolisian secara bersama-sama membangun semangat integrasi. Sehingga ikatan emosional sudah tertanam pada diri mereka saat mengikuti pendidikan dasar. Yang akan mempermudah tugas-tugas mereka ketika menjadi seorang perwira TNI Polri. Semangat integrasi dan perusahaan ini harus terus ditinggalkan, terutama saat para praunan aku berikan di Akademi Angkatan dan Akademi TNI Polisian. Agar banyak kesempatan untuk kalian untuk bertemu dalam sebagi kegiatan integrasi di tahun-tahun yang akan datang. Gunakan kesempatan tersebut untuk membangun soliditas diantara kalian sebagai modal dasar untuk menugasang ke depan. Komandan Jenderal Akademi TNI Marsdia TNI Tamsil Gustari Malik mengatakan pendidikan dasar integrasi kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akpol telah dibuka pada 1 September 2020 yang lalu dan berlangsung selama 3 bulan di Mencandra Akademi TNI Magelang. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kurikulum pendidikan tersebut adalah dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan dasar keperajuritan. Agar nantinya dapat menjadi bekal mereka untuk mengikuti pendidikan tahap lanjutan Akmil, AAL, AAU, dan Akpol. Menyiapkan pendidikan-pendidikan awal bagi calon perhira TNI Polri yang dilaksanakan terpusat di Magelang yang bersifat integratif. Pada tahap awal ini Akademi TNI mendidik selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini kita mendidik tentunya kegiatan-kegiatan yang bersifat dasar-dasar kemiliteran atau dasar keperajuritan. Kemudian fisik kita tingkatkan kemampuannya. Untuk tahun pendidikan 2020-2021, Mencandra Akademi TNI mendidik sebanyak 923 orang. Mereka terdiri dari prajurit Taruna Akademi TNI 672 orang, sedangkan calon bayangkara Taruna Akpol 251 orang. Jadi seluruh sikap kepribadian semua diubah dari sipil untuk menjadi seorang prajurit Taruna dan bayangkara Taruna. Jadi diajarkan untuk sikap saling respek, loyalitas pada pimpinan dan atasan, sikap sama, senasib, dan seperjuangan. Prosesi upacara wisuda prabatar bisa disaksikan oleh para orang tua melalui streaming Youtube Puspen TNI. Putri Amanda, Hanil Rivelino, Berita 1, Jakarta.